Salam selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara Pagi ini kembali kita akan bersama-sama merenungkan Firman Tuhan dalam merenungan Harian Toraya Edisi Kamis 20 Juni 2024 Sebelumnya mari kita satu dalam doa Tuhan ala Bapak dalam surga kami bersyukur Atas kasihmu Tuhan dimana sepanjang malam tadi Kami boleh beristirahat dan di pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang penuh keberkatan Oh Tuhan saat ini kami akan membaca dan merenungkan firmanmu Berkati kami Tuhan biarlah firmanmu ini Boleh mengambil bagian dalam hidup-kehidupan kami Di sepanjang hari ini di dalam kami beraktifitas Terima kasih Tuhan ampunkan salah dan lusa kami Haleluya Amin Bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Masmur pasal 9 Ayatnya yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-20 Firman Tuhan Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan Dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak Tempat perlindungan pada waktu kesesakan Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu Sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau ya Tuhan Bermasmurlah bagi Tuhan yang bersemayam di Sion Beritakanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa Sebab dia yang menuntut darah Ingat kepada orang yang tertindas Teriak mereka tidaklah dilupakannya Kasihanilah aku ya Tuhan Lihatlah betapa sengsaranya aku Karena para pembenciku Ya engkau yang mengangkat aku dari pintu gerbang maut Supaya aku mencertakan segala perbuatanmu yang terpuji Dan bersorak-sorak atas karya keselamatanmu di pintu-pintu gerbang putri Sion Bangsa-bangsa terbenam dalam lubang yang dibuatnya Kakinya tertangkap dalam jaring yang dipasangnya sendiri Tuhan telah memperkenalkan dirinya Ia melaksanakan keadilan Orang fasik terjerat dalam perbuatan tangannya sendiri Higayon Orang-orang fasik akan kembali ke dunia orang mati Ya segala bangsa yang melupakan Allah Sebab bukan untuk seterusnya orang miskin dilupakan Bukan untuk selamanya harapan orang sengsara lenyap Bangkitlah Tuhan dan jangan biarkan manusia berjaya Biarlah bangsa-bangsa dihakimi di hadapanmu Amin firman Tuhan Tema Renungan Harian Toraya pada pagi ini Allah Sang Pelindung Dalam bahasa Toraya Kuangmot Tope Rinding Palak Bapak ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Semua orang pernah mengalami dan menghadapi masalah Namun Tidak semua orang memilih tempat yang tepat Untuk berlindung dan meminta pertolongan Bahkan banyak yang mengharapkan Dan meminta pertolongan kepada manusia yang terbatas Hingga mengabaikan Tuhan yang tidak terbatas Masmur ini berisi sikap pemasmur dalam menghadapi masalah Masalah-masalah yang dialami disimpulkan dalam ungkapan penindasan terhadap orang yang terinjak Lemah Miskin Dan sengsara Bagi pemasmur Allah adalah hakim Yang membela perkara umatnya Keyakinan itu tentu didasarkan pada pengalamannya yang telah menyaksikan kasih Allah Yang menolong dan membela umatnya Karena itu Ia meminta pertolongan kepada Allah yang adil Penuh belas kasih Tidak pernah melupakan orang miskin dan sengsara Pemasmur meyakini Bahwa pada saatnya nanti Ia akan kembali menceritakan perbuatan Allah Dan akan bersorak-sorak Atas karya keselamatannya Berbicara tentang belas kasih Allah Ia tidak hanya sejarah Bahwa telah terjadi Dialami di masa lampau Tetapi terjadi di masa kini pun Kita percaya akan terus terjadi di masa yang akan datang Di dalam Kristus kita telah mengalami keberpihakan Allah Semestinya semua itu menjadi alasan kita untuk terus menceritakan kasihnya Bagi dunia dan menggerakkan kita bersandar dan mengandalkan kuasanya Bapak Ibu yang terkasih Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Kesaksian Pemasmur adalah sebuah berita yang melegakan di tengah hidup yang tidak selalu berjalan mulus Namun pada waktu menghadapi masalah terbelenggu dalam kesesakan dan kesengsaraan Allah adalah pribadi yang dapat kita andalkan Ingatlah bahwa Tuhan yang berkuasa yang dapat memakai berbagai cara untuk menolong kita Amin Mari kita berdoa Kembali kami berdoa mengucap syukur kepada-Mu Tuhan Atas kasih setia Tuhan Atas kehidupan yang Tuhan masih karunyakan bagi kami semua Terima kasih atas persekutuan melalui renungan firman-Mu sesaat tadi Tuhan Kiranya firman-Mu tetap senantiasa mengambil bahagian dalam hidup kami Dan boleh kami lakukan di sepanjang hidup kehidupan yang Tuhan masih karunyakan bagi kami semua Kami juga berdoa Tuhan untuk aktivitas kegiatan masing-masing kami Di sepanjang hari ini Kiranya Tuhan memberkati Jauhkan kami dari hal-hal yang tidak baik Tuhan Berkati kami semua Tuhan Bangsa dan negara kami Tuhan Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan Kiranya bangsa dan negara kami senantiasa tercipta kedamaian Ini doa kami Tuhan Doa syukur kami dan permunan kami Sempurnakan doa kami Tuhan Ampunkanlah salah dan dosa kami Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur Amin Demikian renungan harian Toraya hari ini Selamat beraktifitas Tuhan Yesus memberkati kita Shalom Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton